Berikut ini transaksi dari jurnal umum bengkel motor. Pada tanggal 1 Juli, diterima uang kas 30 juta. Oh, berarti uang kasnya diterima kan? Berarti ada di kiri dia. Dari mana? Dari modal Tuan Andi. Oh, modal Tuan Andi 30 juta. Kemudian, pada tanggal 5, dibeli peralatan bengkel. Oh, peralatan bengkelnya ada di debit. Kenapa kok ada di debit, Pak? Kan alatnya sudah kita punya. Kasnya kok ada di kredit, Pak? Ya kan duit kita ngilang. Dipakai buat beli alat itu. Kemudian, tanggal 9, beli peralatan bengkel, perlengkapan motor. Kenapa ada di debit, Pak? Ya kan peralatan bengkel dan perlengkapan motornya sudah pindah ke kita. Duitnya apa? Oh, tapi kita ngebayar cash. Bayarnya pakai utang. Dua juta tiga ratus. Pokoknya yang di sebelah kanan itu artinya kewajiban yang hilang dari kita. Sesuatu yang terambil dari kita. Itu kredit, ya. Kemudian, tanggal 16. Oh, ada orang minta betulin motor. Berarti duit kita bertambah, ya nggak? Oh, kas kita bertambah. Kreditnya apa? Oh, berarti kan kita harus menjual jasa ke orang itu. Memberikan jasa. Entah, niuk bannya supaya sampai kembung lagi, gitu kan? Tak, otak kamu lagi yang tambah. Tanggal 17. Perhatikan. Beban sewa. Kok ada di sebelah kiri, Pak? Iya. Karena kan kamu sudah menempati rumahmu itu. Makanya ada di debit. Tetap ingat. Gara-gara kamu menempatin rumah, kasmu hilang. 300 ribu, gitu kan? Makanya ada di kre. Nah, baik. Ini adalah jurnal umum. Nah, posting ke jurnal di atas yang tepat adalah yang pertama, tanggal 1 Juli. Ini ingat, yang kayak gini-gini. Kadang-kadang suka iseng orang diknas. Segera tanggalnya lah disalahin, gitu ya. Anda ubak-ubak ke sini. Wah, ini kok udah benar, Pak? Salahnya, eh, ternyata salahnya ada di tanggal. Nih, nih. Ada nama akun, kas. Iya, kan? Nama akun, kas. Ini juga nama akun, kas. Kadang-kadang salahnya di nama akunnya. Kadang-kadang salahnya di nama akunnya. Akun juga harus dilihat. Akun juga harus dilihat. Mohon maaf. Dilihat ke bawah semua. Wah, kayaknya udah benar. Kamu langsung pilih ini, ceprot. Ternyata di sini nama akunnya akun hutang. Wah, udah jelas, Pak? Salah. Hati-hati. Makanya, ini nggak mikir ini yang menjawab ini. Cuman harus teliti. Ini ibarat ada kata teliti sebelum membeli. Ya nggak? Banyak A, kita lihat. Tanggal 1 Juli, Anda nerima duit 30 juta. Berarti kan duit masuk ke debit. Ya nggak? Tanggal 5 Juli, Anda beli alat. Berarti kan Anda ngeluarin duit tuh. Namanya juga kas, ya nggak? Segera sesuatu yang berhubungan dengan kas. Oh, berarti kan ngeluarin duit. Berarti duitnya kredit. Kemudian tanggal 9 Juli, beli perlengkapan lagi. Kok beli perlengkapan lagi debit? Mustinya kan duitnya menghilang ini. Ya kan? Kemudian, pembayaran kios. Anda kan mengeluarin duit. Kesalahannya ada di mana? Ada di sini. Mustinya perlengkapan ini masuk ke kredit. Kenapa? Karena Anda harus mengeluarkan uang. Yang kedua, kesalahannya ini. Ini kalau sekiranya Rp30.800.000, keambil Rp300.000. Apakah sisanya Rp25.000.000an? Nggak juga. Ya, berarti kan ini jadi tanda-tanya juga. Salahnya di situ. Oke? Yang B. Setoran modal Rp30.000.000. Betul. Berarti setoran modalnya debit, ya nggak? Kan duang kita terima. Pembelian alat. Kita beli alat. Kita ngeluarin duit, kan? Rp1.000.000.000 kredit. Oke. Kemudian, tanggal 16. Penerimaan jasa. Oh, berarti kan kita nerima duit. Ditaruh di debit, ya nggak? Iya. Pembayaran sewa. Berarti kan kita ngeluarin uang. Berarti ditaruh di kredit. Ah, benar. Ini benar. Tapi cek dulu, nih. Kan Rp30.000.000. Nah, pada tanggal 5.000.000. Kita ambil Rp1.500.000.000. Iya nggak? Benar nggak? Rp28.000.000.000.000.000.000.000.000.000, betul. Dari mana? Rp30.000.000.000.000.000.000.000, keambil Rp1.500.000.000.000.000 , setengah. Kemudian pada tanggal 16.000.000.000, nerima duit. Rp750.000.000, berarti Rp2.500.000.000.000.000.000.000.000.000, betul. Kira-kira yang B. C. Di mana letak salahnya? Pembelian peralatan. Mustinya ini di kredit. D. Di mana salahnya? Pembelian peralatan sama pembayaran sewa. Mustinya dia masuk ke kredit. Karena uangnya terambil dari kamu. E. Di mana salahnya? Pembelian peralatan dan pembayaran kiosk. Itu salahnya. Dah. Jawabannya adalah yang? E. Jawabannya adalah yang? E. 27 adalah soal yang simpel. Sebagian kertas kerja perusahaan jasa sama kerja adalah ribuan rupiah. Pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, akun yang masuk ke dalam neraca yang mana? Neraca. Biasanya yang masuk ke dalam neraca itu adalah kas, pihutang, sama gaji yang harus dibayar. Itu yang biasanya masuk ke dalam neraka. Perusahaan dagang barokah memiliki berapa transaksi? Tanggal 5 bulan 6 dibeli barang dari PT Sejahtera dengan faktur, berarti dia beli barang, Rp1.500.000, ya enggak? Tanggal 7, dibeli perlengkapan dari FA Sentosa, dibayar dengan cek, Rp175.000. Tanggal 8, dibeli peralatan kantor dari CV Abadi seharga Rp2.500.000, syarat 2 per 5, N per 60. Apa itu maksudnya? 2 per 5, N per 60. Artinya gini, biasanya ini bayarnya enggak cash. Dia biasanya ini bayarnya utang. Tempo waktu. Iya, tempo. Gini, kan ada tuh orang kalau ngutang, pokoknya kalau kamu bayar ke saya sebelum hari ke-5, maka saya kamu kasih potongan 2%. Gitu. Tetapi, kalau misalkan kamu bayar saya setelah hari ke-60, maka 0 atau N. N itu enggak ada potongan. Kayak gitu. Jadi, ini artinya adalah, kalau Anda melunasi sebelum hari ke-5, ya, sebelum hari ke-5, maka Anda akan dapat potongan 2%. Gitu. Sebelum hari ke-5. Ini artinya, kalau Anda melunasi antara hari ke-5 sampai hari ke-60, kagak saya kasih persenan N. N itu artinya N. N itu artinya 0. Enggak ada. Gitu artinya. Berarti, kalau lewat dari sini, nah, itu sudah keterlaluan itu. Hutangnya. Oke? Oke. Nah, tanggal 10 bulan 6, dibeli barang dengan harga, dibayar dengan cek. Dibeli barang dagangan dari PT. Manggor. Ingat, apa itu, Pak, barang dagangan? Barang dagangan itu adalah, kalau kita beli, dia dijual lagi. Nah, perhatikan. Ini kan perusahaan namanya Barokah. Kalau misalkan ada kata-kata barang dagangan, maka itu masuk ke dalam pembelian. Pertanyaannya, apa itu pembelian, Pak? Pembelian adalah barang yang kita beli untuk kita jual lagi. Itu pembelian. Kemudian, dibeli perlengkapan dari F. A. Sentosa. Nah, lain dengan perlengkapan. Apakah perlengkapan itu akan kita jual lagi? Tidak. Misalkan, Pak Fajar membeli Epson Projector. Apakah proyektor ini saya akan jual lagi? Tidak. Tetapi untuk perlengkapan usaha. Gitu. Jadi, kalau Anda buka usaha dan perusahaan itu membeli barang, ada dua jenis barang, apakah barang itu masuk ke dalam pembelian atau masuk ke dalam serba-serbi namanya? Serba-serbi itu artinya barang itu tidak akan Anda jual lagi. Tetapi Anda akan pakai. Oke. A. Jurnal pembelian. Anda beli tidak dari PT Sejahtera? Di sini tertulis tanggal 5 bulan 6. Berarti ini. Berarti dibeli dari PT Sejahtera. Apa yang kita beli? 1.500.000 barang dagangan. Berarti masuk ke dalam pembelian. Cuma masalahnya, apakah... Oke. Enggak. Kemudian yang kedua. Tanggal 8 bulan 6. Dari CV Abadi. Benar enggak dari CV Abadi? Benar. Berapa? 2.500.000. Apa yang dibeli? Peralatan, kan? Salah ini. Mustinya jangan ditaruh di situ. Mustinya ditaruh di serba-serbi. Kenapa? Yang dibeli adalah peralatan, kan? Bukan pembelian untuk dijual lagi. Kalau pembelian itu biasanya barang dagangan. B. Tanggal 5 bulan 6. Dari PT Sejahtera. Betul ya. Dibeli barang dagangan. Ya enggak? Barang dagangan. 1 juta. Berarti Anda taruh di pembelian. Kemudian tanggal 8 bulan 6. Dibeli peralatan kantor dari CV Abadi. 2 per 5. N per 60. Berarti ini hutang itu sebenarnya. Oke, karena dia peralatan kantor dari CV Abadi. Maka dia taruh di serba-serbi. Ya enggak? Harganya 2.500.000, betul kan? Ya udah. Kelihatannya jawabannya adalah yang B. Kelihatannya. Kita C. C. Tanggal 7 bulan 6. Dibeli perlengkapan. Nah, udah jelas-jelas perlengkapan. Masa sama dia ditaruh di pembelian? Mustinya ditaruh di serba-serbi. Harganya juga salah, gitu kan? Oke. Kemudian. D. PT Sejahtera. Yang mana yang salah, nak? Tanggal. Tanggal yang salah. Isinya benar ini. Tanggal yang mana? Tanggal yang 10. Oh, iya. Ini salah, betul. Ini tanggalnya salah. Isinya benar ini. Hati-hati nanti. Kemudian E. Mana yang salah? Sentosa dibeli perlengkapan. PT Makmur. Harganya ya? Pembeliannya. Pembeliannya. FA Sentosa itu pembelian bukan? Perlengkapan. Perlengkapan benar itu. Kemudian yang kedua. PT Makmur. Harusnya perlengkapan benar-benar itu pembelian. Nah, salahnya di sini. Paling tidak kamu tahu di mana kesalahannya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang? P. 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 Toko Makmur sama toko Rina. Mekat. Ingat, piutang itu apa? Piutang itu adalah orang yang... Ngutang. Ngutang ke kita. Belum bayar. Belum bayar. Nah. Piutang dagang dari jurnal penjualan di atas. Diposting ke buku besar berikut ini. Ya. Yang A. Betul apa salah? Salah. Salahnya di mana? Salah. 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 Bulan 12 pertama tanggalnya salah. Ya. Kemudian apa? Debit. Debit. Maksudnya? Kredit. Betul. Penjualan. Penjualannya Rp 5.500.000 yang mana ya? Sebenarnya ini total dari sini. Ya. Ya. Tanggal 31 betul. Kenapa tanggal 31? Karena kan semuanya akan terhitung pada saat tanggal 31. Berarti kalau di total? Betul. Apakah dia debit? Sebenarnya iya. Iya. Debit kan penerimaan. Berarti kan orang beli dari kita tanggal 7, 1.5 juta, tanggal 9, 2.750, tanggal 12, 1.250, di total-total kan 5.500. Berarti itu masuk ke dalam D? Debit. Berarti jawabannya yang mana? A. Kalau yang B, tanggal 7 bulan 12, toko jelita, tanggal 12 bulan 12, toko rina. Masing-masing D.